Intro Halo again partners, happiness is in box Setelah kita tahu bahwa Ivana hanyalah gadis kecil dan normal, biasa, di bab yang lalu Lalu bagaimana ceritanya setelah Ivana tiba di Hindia Belanda? Yuk, lanjut lagi Intro Tab 4. Keluarga Penyayang Inlander Hindia Belanda Akhirnya, keluarga Vandik sampai juga di Tanah Impian Sesuai bayangan, baik Peter maupun Suzy langsung jatuh cinta pada Hindia Belanda Padahal baru saja mereka sampai di pelabuhan Batavia Belum ke wilayah lain, saat itu juga kecintaan mereka terhadap negeri ini tumbuh Takdir membawa mereka ke sini, negeri eksotik yang mengagumkan Namun si kecil Ivana meringis kepanasan karena merasakan perbedaan drastis suhu darah Berkali-kali anak itu mengeluhkan gaun yang dia kenakan terasa panas Dengan santai, Peter Vandik membuka gaun sang anak hingga hanya mengenakan celana dalam saja Suzy hanya tertawa melihat perlakuan sang suami terhadap anak mereka Namun, Ivana kecil sangat malu Sambil menutupi dadanya, dia memandangi sang mama Seolah bertanya tidak apakah dia tak mengenakan apapun siang itu Suzy Vandik hanya mengangguk sambil tersenyum Seorang laki-laki Melayu memandangi keluarga itu sambil membawa selembar kertas Dia menghampiri Peter sambil bertanya dalam bahasa Belanda yang kaku Apakah Anda Tuan Vandik? Peter mengangguk Ya, betul, saya Vandik Anda? Dia balas bertanya dengan ramah Laki-laki dewasa berkemeja putih itu tersenyum lega Bagai bertemu dengan orang yang sudah lama dia tunggu Saya Gunawan Anda bisa memanggil saya Gun saja Tuan Saya yang akan membawa Anda ke Buten Zork Sejak hari itu Tuan Vandik bersahabat dengan sang inlander atau pribumi yang bernama Gunawan Tak hanya itu Keluarga Gun juga menjadi akrab dengan Suzy dan Ivana Mereka yang mengajari keluarga Vandik budaya Hindia Belanda Dan segala tata cara kehidupan masyarakat asli negeri itu Ivana bersahabat dengan anak sulung Gun yang bernama Saiful Mereka tumbuh bersama Belajar bersama dan saling menyemangati dalam segala hal Rumah keluarga Vandik dan keluarga Gunawan berjauhan Namun Peter sengaja membuatkan mereka pavilion di halaman belakang rumahnya Agar keluarga inlander itu bisa setiap saat berdekatan dengan keluarganya Gunawan sendiri memang bekerja untuk militer Belanda Sikapnya yang baik dan semangat bekerjanya yang tinggi Membuat Gun jadi salah satu pribumi favorit para Londo atau warga Belanda di daerah itu Tak terkecuali Peter yang sangat terbantu oleh Sebenarnya laki-laki itu bukan sembarang pribumi Konon ayah Gunawan adalah priai di daerah lain Namun kesederhanaan Gunawan membuatnya ingin bekerja jauh dari pengaruh sang ayah Ada satu hal yang mungkin tak diketahui orang-orang Londo itu Sebetulnya jauh di lubuk hatinya Gunawan sering menjerit Marah tapi bagaimana dia harus bekerja untuk penjajah di negerinya sendiri Menyakitkan Meski begitu dia tetap santun pada mereka Dan berharap suatu saat bangsanya akan merdeka dengan damai Tanpa harus memerangi para penjajah Saiful kau bisa baca Ivana mulai fasih berbahasa Melayu Peter dan Suzy Fandik pun sama fasihnya dengan anak mereka Ketiganya memang terbilang cerdas Hingga tak kesulitan beradaptasi dan mempelajari segala hal di Hindia Belanda Termasuk bahasa Melayu Saiful menggeleng Belum bisa Nona kau Dia balas bertanya sambil mengelap keringat di pelipisnya Jangan panggil saya Nona Saiful Panggil saja Ivana Bantah Ivana sambil cemberut Lucu sekali tingkahnya Meskipun baru berusia 3 tahun Lagaknya sudah seperti wanita dewasa Belum lagi kebaya mungil berwarna hijau yang dipadu padankan Sarung batik yang terlihat kedodoran Membuatnya makin mirip warga pribumi dewasa Ia Ivana Rarat Saiful sambil terus mengelap keringat Anak-anak itu habis berlarian di halaman rumah keluarga Vandik yang sangat luas Ivana dan Saiful kerap menghabiskan waktu bermain di sana Sementara ibu mereka sibuk di dapur Sarinah Istri Gunawan Belakangan ini sering menghabiskan waktu di rumah Vandik untuk mengajari Suzy memasak makanan khas Hindia Belanda Keluarga Vandik sangat menyukai masakan-masakan lokal Hindia Belanda Hingga nyaris tak pernah lagi menyantap masakan Nederland Ivana tak pernah lagi mengeluhkan udara yang panas Tubuhnya dengan cepat beradaptasi dengan iklim Hindia Belanda Karena itu dia heran melihat sahabatnya seorang inlander Sering mengeluh kepanasan Sementara dirinya tak pernah merasa sepanas itu Lain kali bawa sapu tangan Mama selalu kasih saya bawa sapu tangan Saiful Ivana berkata sambil memberikan sapu tangan berwarna putih bersulamkan namanya Terima kasih Ivana kamu baik sekali Semoga terus bersikap baik pada saya ya Saiful terkekeh Si kecil Ivana mengernyit Heran mendengar kata-kata itu Tentu saja saya akan menjadi anak yang selalu baik Saiful Kecuali kalau kamu jahat saya akan menjadi sangat jahat padamu Peter jangan terlalu dekat dengan inlander tak semua orang kita suka pada mereka Bisa berbahaya untuk karirmu Seorang laki-laki bermata biru berbicara serius Sambil menatap tajam Peter van Dijk Mereka berdua Tengah bersantai di halaman belakang rumah keluarga van Dijk Peter mendelik pada laki-laki itu Oh Charles Mengapa pikiranmu begitu sempit Memang apa hubungannya karirku dengan kedekatanku dengan warga pribumi Kau sendiri kan tahu Mereka itu banyak bantu kita Kalau tak ada orang-orang seperti Gunawan Mungkin bangsa kita tak akan kerasan tinggal di negeri jajahan Jawabnya Enteng Laki-laki bernama Charles itu mendekati Peter Masih menatapnya tajam Sekarang mungkin kau bisa berpikir seperti itu Bagaimanapun kita adalah musuh mereka Dan akan selalu mereka anggap musuh Siapa tahu kalau ternyata diam-diam si Gun itu mata-mata pemberontak Tak ada yang tahu kan Kita ini masih dianggap musuh Kita sudah merampas hak mereka Peter Ingat itu Peter terkekeh Ya aku tahu Tapi bukankah aku menunjukkan kepada mereka Kalau kita ini tak seburuk yang mereka kira Tak semua orang Netherlands itu kejam Seperti aku dan kau contohnya Kita tunjukkan saja itu Agar mereka tak menjadi semakin marah Dan menderita karena keserakahan bangsa kita Charles tampak tak suka Kau ini tahu rasa nanti Kalau sesuatu terjadi padamu Aku tak akan membantumu Kau sungguh bebal Peter Charles menukas sambil menyalakan sebatang cerutu Susie Vandek mengeluh tak enak badan sejak pagi tadi Suaminya tak bisa menemani karena ada tugas yang tak bisa dia tinggalkan Namun ada Sarinah dan Saiful di sana Ada pula Ivana yang setia di samping tempat tidur Susie Sambil sesekali bercanda dengan Saiful Kenapa saya ini kok rasanya mual terus ya Sakit apa ini Dengan lemah Susie mengadu pada Sarinah Wanita Jawa itu terus memijati kaki Susie Meski sempat Susie menolaknya karena tak enak hati Mungkin Anda masuk angin karena cuaca sedang sangat tak menentu Sebentar panas, sebentar hujan Jawab Sarinah polos Susie melamun sejenak Tapi Sarinah Saya tak pernah lemah terhadap cuaca Bahkan Peter bilang saya adalah wanita yang sangat kuat dan cepat beradaptasi Dia mendesah sambil menatap langit-langit kamar Sarinah tersenyum Anda kan bukan Tuhan Berani benar menyebut bahwa Anda itu kuat Jawaban Sarinah membuat Susie tertawa malu Benar juga apa katamu Sarinah Aku terlalu sombong hingga sangat percaya diri Bahwa aku ini wanita kuat yang tak akan pernah sakit Tawa Susie dan Sarinah membuat anak-anak heran Karena tidak memahami Sebenarnya apa yang lucu dari percakapan ibu mereka itu Mama, Saiful punya adik Apakah aku bisa punya adik seperti Saiful? Atau bisakah aku punya kakak? Kau ini tak mungkin kau punya kakak Kalau punya adik mungkin Kalau kakak ya tidak Bagaimana rasanya punya adik? Sama seperti punya kakak Kapan aku punya adik? Tiba-tiba saja Sarinah memekik Membuat semua yang ada di sekelilingnya kaget Susie van Dijk dan Ivana juga menatapnya heran Mungkin saja Anda ini tidak sakit Susie Mungkin saja kondisi tumbuh Anda begini Karena Anda sedang hamil Benar, sepertinya cerita Ivana semakin menarik ya Lanjut terus di bab selanjutnya Dan gabung lagi di channel ini Perempuan di Kota Terima kasih Expand your knowledge with reading Bye-bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih